assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama krasi bunda oke teman-teman kegiatan kita kali ini dipondok bakuban memasak nasi ketan durian siram sonok jagung ya teman-teman seperti apa cara memasaknya tonton terus video kami dan jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman pertama-tama kita masakkan dulu pulutnya teman-teman ini pulutnya tidak direndam tadi dicuci saja langsung kita kasih air tidak pakai santan ya teman-teman ukuran airnya sedikit aja teman-teman kita masak dulu sementara nasi pulutnya kita masak kita iris-iris dulu jagungnya ya teman-teman kita buang dulu semua rambut-rambut jagungnya kita bersihkan lalu kita iris-iris seperti ini pulutnya sudah masak sekarang kita pindahkan dulu pulutnya ke dalam bakul karena nanti periunya ini mau kita pakai untuk memasak sonok jagungnya ya teman-teman nah si pulutnya masak sesuai keinginan ya teman-teman tidak lembek warnanya putih dan tidak hangus kalau kita memasak di atas kompor gas apinya harus kecil ya teman-teman biar dia tidak cepat hangus sekarang kita lanjut memasak sonok jagungnya teman-teman jagung yang kita iris-iris tadi kita tuangkan ke dalam periuk sepertinya jagungnya ini kebanyakan teman-teman sementara periuknya kecil jadi nanti kuahnya sedikit aja ini yang bisa teman-teman sementara jagungnya nanti kita rebus kita siapkan dulu santannya santannya dari satu butir kelapa aja teman-teman kita ratakan dulu jagungnya lalu kita tambahkan air sampai jagungnya sekedar terbenam setelah itu jagungnya kita rebus ya teman-teman kita rebus sampai jagungnya masak hari hijau ini hari hijau ini kita rebus sampai jagungnya masak sebetulnya hari hijau ini ini dia teman-teman jagung yang kita rebus tadi sudah masak saatnya sekarang kita tambahkan santan yang kita siapkan tadi ya teman-teman lalu kita masukkan gula merahnya sesuai selera aja ya teman-teman dan garam secukupnya bersama daun pandan kita tunggu gula merahnya hancur sambil kita aduk-aduk agar nanti kuahnya tidak melimpah ya teman-teman ini dia teman-teman jagung tadi sudah masak menjadi sonok jagung kalau di tempat kami ini namanya sonok jagung tapi ini kuahnya masih hancur kan teman-teman agar kuahnya mengentap kita tambah sama tepung bisa tepung terigu atau tepung kanji kalau saya saya tambahkan 3 sendok tepung terigu kasih air lalu diaduk-aduk kemudian kita tuangkan ke dalam kuah sonok tapi kita saring ya teman-teman agar tepungnya tidak menggumpal sementara tepungnya kita tuangkan jangan lupa untuk mengaduk-aduk sonoknya ya teman-teman agar tepungnya tidak menggumpal di bawah karena kalau tidak cepat diaduk tepungnya menggumpal dan hangus nah tepungnya sudah siap kita tuangkan kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai kuahnya memang benar-benar mendidih selamat menikmati sekarang kita mulai menyajikannya ya teman-teman saya pakai citakan yang ini sebenarnya terserah saja kita pakai citakan yang mana saja kita isi nasi ketarnya ke dalam citakan kita padatkan agar nanti bentuknya benar-benar seperti citakannya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekitarnya kita tekan-tekan ya teman-teman seperti ini nah sepertinya ini sudah terisi padat ini dia sudah siap kita tuangkan ke dalam mangkok saji ini dia teman-teman baguskan hasilnya lalu kita tambahkan durian dan kita siram bersama sono jagung tadi ya teman-teman ini dia seperti ini terima kasih ini dia teman-teman nasi ketan durian siram sono jagungnya sudah siap disantap ya teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton video kami dari awal sampai akhir semoga video kami bermanfaat dan silahkan dicoba resepnya di rumah ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman